Bumi Borneo memang selalu menyajikan kekayaan alam yang melimpah dan membawa berkah bagi masyarakat sekitar. Tak terkecuali di desa Muning, Kalimantan Selatan ini. Kita datang ke Rawa Muning lagi di saat-saat yang tepat karena sekarang ini lagi musim hujan jadi air rawanya semua pada naik. Biasanya kalau pada naik gini saatnya cari ikan sempat ya Ibu. Di mana kah masih jauh? Jauh. Ah masih jauh tapi hasilnya dijamin pasti dapat karena lagi musimnya ikuti jejak saya, jejak petualang. Musim hujan merupakan waktu terbaik untuk mencari ikan sempat. Di saat inilah debit air rawa naik dan membuat ikan berenang ke permukaan. Pagi hari adalah waktu yang tepat untuk memasang tempi rai. Inilah waktu di mana ikan sempat sedang aktif bergerak mencari makan. Di sekitar jalan ini sepanjang rawa sudah banyak tempi rai-tempi rai yang ditaro. Jadi sambil jalan kalau ketemu sudah bisa kita ambil. Yang ini sudah siap Bu? Sudah bisa? Sudah bisa. Bagaimana caranya ya? Sudah bisa. Ini dia ikan sepatnya. Ini ditaronya kapan Bu? Taronya lagi dari pagi. Oh, taronya gak lama-lama. Saya pikir taronya dari malam, dua hari yang lalu. Ternyata baru tadi pagi ya? Baru tadi pagi tapi udah ada semuanya banyak. Oh, gini. Agak miring. Ternyata taronya gak boleh lurus gitu posisinya. Tapi harus agak miring. Kenapa Bu? Jadi searah sama alur airnya. Kebetulan arus airnya miring. Jadi makanya diletakkinnya juga harus miring. Terus kita tusuk pakai? Kita tusuk. Kita turus sih supaya jangan terlap. Iya. Seringkali bukan hanya ikan yang kami dapatkan. Ular rawa pun itu terperangkap di dalam kempirai. Jangan, jangan dekat-dekat. Nih, kayak rawa muning karena disini banyak ikan sepatnya. Tapi ini tempira yang baru saya ambil. Tuh. Ada ularnya. Ularnya ikut masuk. Gimana cara keluarinnya ini? Oh, ikannya taruh. Keluar, nak. Silahkan. Dah, dah. Ularnya sudah pergi. Ini. Ada lagi. Belum pernah satu kalipun saya angkat tempirai terus gak ada hasilnya ya Ibu. Setiap angkat itu pasti ada? Iya, ada. Pasti ada. Meskipun sedikit tapi gak pernah sia-sia. Di Indonesia, penyebaran sepat paling banyak di Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Ikan yang berkerabat dekat dengan gurame ini bisa hidup di kondisi sedikit air. Karena adanya labirin yang memungkinkannya mengambil oksigen langsung dari udara. Kita bisa tahu ikan hasilnya banyak atau enggak dari lambuaknya. Jadi gelembung-gelembung udara yang muncul ke permukaan. Makin banyak gelembung udaranya, berarti makin banyak ikan di dalamnya. Ada ular lagi. Wah, mana? Mana ular? Ada ular lagi. Tuh, tuh, tuh. Keluar. Khusus. Ini mana gelembung? Gelembungnya banyak. Karena ada ularnya. Karena memang ini carinya di rawak. Jadi sering juga selain ikan ada ularnya. Menu utama kami hari ini adalah pepes ikan sepat. Daun teratai dipilih untuk membungkus pepes. Selain mudah ditemukan, daun ini juga mengeluarkan aroma khas yang membuat pepes lebih harum. Kita ikan sepat. Ini udah jadi. Udah kita kasih berbagai macam bumbu untuk nyelangin bau amisnya. Tadi dikasih buah apa, Bu? Binjai. Buah binjai. Supaya dia segernya keluar, aromanya harum. Terus langsung dicampur sama bumbu pepes yang tadi udah ibu buat, ya. Kampurannya kapas, ya. Kita tak lewat. Kampurannya kapas, ya. Sudah ya, tinggal dipanggang ya, Bu, ya. Di sini ini enak nih, biarpun namanya dapur darurat, tapi semuanya serba dekat. Ini tempat bikin bumbu, perahunya jadi dapur untuk bakarnya. Ini, Pak. Nah, perlu jalan. Kamil nunggu pepesnya matang. Berapa menit lagi nih, kira-kira? 30 menit. 30 menit. Masih lama. Kita masak-masakan yang lain, supaya makan siangnya kenyang. Ini dia, ikan sepat yang udah kering. Kalau di sini, masak ikan gak nanya berapa buah ya, berapa ikannya? Enggak. Berapa lembar? Tuh. Mau berapa lembar? Satu lembar? Dua lembar? Tiga lembar? Lima. Lima lembar? Kayak beli saham. Lima lembar. Sama-sama lima lembar. Kami juga sudah menyiapkan sepat kering untuk diolah menjadi menu pedas kering. Ini saya baru pertama kali nyobain pepes ikan, tapi dibungkusnya pakai daun teratai. Ternyata rasanya beda ya. Ada apa bu? Ada rasa eh. Bau daunnya itu tercium banget. Terus ada rasa sedikit pahitnya. Tapi kalau dimakan sama nasi panas sih, tetap menurut saya paling enak yang ini, yang pepes. Kalau yang ini, masak sambal, balado, pedas. Pedas banget, jangan ditanya. Warga desa Muning biasa mengolah sepat menjadi sepat kering untuk dijual ke berbagai daerah. Terlebih dahulu, sepat harus dibersihkan dari sisiknya menggunakan donkrak tradisional ini. Nah ini cara meluruhkan sisik-sisiknya. Jadi caranya digoyang-goyang. Bentuk alatnya nih, mirip kayak ayunan bayi. Tapi kali ini yang saya ayun bukan bayi, tapi 15 kilo ikan sepat. Tadi setelah diaduk-aduk, warna yang hitam semua jadi warnanya silver, perak. Jadi bagus, benar-benar bersih dalam waktu yang singkat. Untuk menambah cita rasa dan membuat olahan tahan lama, ikan sepat direndam dengan garam selama satu jam. Ini dia tempat menjemurnya. Tuh, Ibu Hamida udah jemur-jemurin. Ini udah yang setengah kering, tinggal sebentar lagi. Di sebelahnya tadi, yang baru kita kasih garam. Jika matahari terik, dalam waktu satu hari ikan sepat sudah bisa kering. Jika tidak, proses penjemuran bisa berjalan hingga satu minggu. Ternyata proses nempelin ikan sepat ini gak pakai lem atau pakai bahan-bahan yang bisa buat nempelin. Tapi cukup di, ini aja nih, tuh. Antara badan, punggung, sama siripnya tinggal ditempel. Terus nanti dia nempel sendiri ya, Ibu? Iya. Ikuti jejak saya, Jejak Petuala! Sub indo by broth3rmax